Hai BCA di Hai siapa itu di naik-naik nih di Aduh itu tadi si cemok kok dingin ini panas halo selamat malam teman-teman apa kabar hari ini selamat bergabung di channel YouTube Eralces dan malam ini kita akan nonton kita akan nonton pertandingan babak 6 dari gelaran video Grand Swiss 2023 satu-satunya pecatur Indonesia Medina Wardahulia di babak 6 ini akan melawan legenda catur dunia Pia Kramlik sebelum itu absen dulu dari mana aja yang udah gabung like dulu share dan subscribe wow udah 54 orang yang gabung guys welcome lapang hai 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 kys hai 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 Yap sebentar lagi Medina akan main guys Hadir Bang Ruri Indarung Padang hadir Bang Selamat malam Bang Ruri Mudah-mudahan Medina menang Jakarta Barat hadir Mantap Jakarta Barat Pride of Jakbar Terima kasih telah menonton Akankah Medina bisa menang dengan buah putih seperti sebelum-sebelumnya? Mantap sekali Ya biasanya putih menang ya Selamat malam yang baru bergabung Kita lagi nonton perjuangan dari satu-satunya pecatur Indonesia Pecatur wanita Medina Wardaulya Di ajang Fide Grand Swiss di Inggris guys Ya Baru 5 babak yang selesai ya Babak 6 nya baru mau dimulai Mudah-mudahan Medina bisa meraih kemenangan ya Tadi malam Medina mengalami kekalahan dari pecatur Berdarah Vietnam Hongaria Mantan juara Eropa dan mantan juara Asia Hoang Tantrang teman-teman Mudah-mudahan malam ini Medina berhasil mengunci kemenangan Ya abstain dulu teman-teman Jangan lupa Jangan lewatkan giveaway dari RL Chess Satu set papan catur Untuk kalian yang beruntung Jika penonton mencapai seribu view Hadir Bang Ruri Alhamdulillah dan Obar Kebetulan malam ini lagi nungguin istri yang mau lahiran Ngurangi kegelisahan Mohon doanya teman-teman Amin Wih keren Mudah-mudahan lancar ya Dan bayinya sehat-sehat Jadi anak berguna Amin 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 Pasti lancar lah Mudah-mudahan Amin amin Doin guys Berapa menit game nya nih Bang Ini main catur klasik ya formatnya 90 menit untuk 40 langkah pertama Ya ibunya anak kramling Bang betul Nipia kramling Legenda catur dunia di kategori wanita Ibunya anak kramling betul Cesset dapet jam digitalnya gak Bang Waduh cessetnya dulu lah Kalau penontonnya makin gila Makin banyak Baru kita hadirkan jam digitalnya Pasti RL chess gak ini ya Akan bagikan juga Ya sebelum itu like dulu guys Kumpung belum terlalu ini ya Belum bertandingan belum dimulai nih Dan kalian juga bisa support RL chess Lewat super sticker Klik yang logo dolar di bawah Dan juga klik link yang ada di kolom komentar Dan ya aku lagi buka kelas catur baru nih RL chess academy Jangan lupa gabung Di bulan november ini Lawannya lebih serem nih dari kemarin GM senior umurnya 60an Dapet gelar GM tahun 92 Dia bersama Judith Polgar Adalah dua pecatur yang dapat gelar sebelum tahun 2000 Betul Ya cukup senior Banyak pengalaman Tapi saya rasa Dengan keunggulan usia ya Medina mampu menang nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya sambil menunggu pertandingan dimulai ya Kita share link dulu nih guys Aku share link ke grup-grup catur Indonesia Sampai jam berapa bang? Malam lah pokoknya Lawan sepuh Ya betul Lumajang Sukodono hadir bang Ruri Gimana kabarnya? Pontianak hadir bang? Give way lagi bang? Ya kalau penontonnya sampai seribu kita give way lagi pastinya Aceh hadir berizin Tangerang hadir Halo bunga Ya ini totalnya 11 babak ya Dan kita menuju babak ke-6 Medina di bawah pertama di kalahkan oleh Valentina Gunina Pecatur dari Rusia Babak ke-2 dia menang atas pecatur India Fantika Agrawal Babak ke-3 Medina kalah dari pecatur Serbia Dan di babak ke-4 Medina menang Babak Sorry babak ke-3 Medina menang Atas Tania Sajev Babak ke-4 semalam kalah Atas Wang Tantrang Sukabumi hadir bang Ruri Kumaha damang Selalu stand by Dari kemarin nonton di Youtube bang Ruri Thank you Pastinya bakal ada giveaway guys Semakin hari semakin lama dimulai Persiapan begadang lagi Ya turnamen ini akan berlangsung Sampai tanggal 5 November Jadi ya semangat ya Ya kita ngawal Perjuangan atli catur Indonesia lah Sampai tanggal 5 November Sampai tanggal 7 November ya Sampai tanggal 5 November Ya Bitä Sampai tanggal 6 November Subtiah Landa Sampai tanggal asiknya taruh dimana ya dia taruh sini aja gak apa-apa ya bang jadi Medina baru 2 poin ya ya betul ya di kategori wanita yang memimpin adalah hari ini ada Ana Muzicuk melawan Asobeva Bibisara Ana Muzicuk dari Ukraina mantan juara dunia melawan Asobeva Bibisara nah siapa yang akan finish 2 besar akan mengikuti turnamen kandidat nih teman-teman sementara yang udah lolos ada Liting J, ada Katerina Lahno, ada Goryakina, ada Nurgiul Salimova dan ada Ana Muzicuk jadi butuh 3 tempat lagi Liting J karena dia merupakan petarung ya lawan di perebutan gelar juara dunia melawan Juwen Jun Katerina Lahno pemenang dari Women Grand Prix tahun 2023 kemudian peringkat 2 nya Goryakina kemudian ada Salimova, dia pemenang dari runner-up video World Cup ya sementara di kategori pria 2024 video kandidat yang udah lolos ada 4 pemain ada Nepomniachi, ada Carson, ada Pragnananda dan ada Karwana ini peringkat 1, 2, 3 dari video World Cup yang udah lolos dan Nepomniachi karena dia merupakan mantan penantang dari Ding Liren ya formatnya adalah 90 menit untuk 40 langkah pertama dan setelah langkah ke 40 ada bonus waktu 30 menit dan setiap langkahnya ada bonus waktu 30 detik bang tanya untuk ikut turnamen begini biaya dan akomodasi ditanggung sendiri terus kalau menang pulang kenapa ajak abang? ini dibiayain oleh FIDE ya apakah kenapa ajak agak lah atlet ini bos? jam berapa nanti mulainya bang? ini sebentar lagi 2145 ya 2145an bakal ada perlawanan kalau pegang putih, pegang hitam kalah terus ya ini tantangan tau naman tampil di turnamen sebesar dari FIDE Grand Swiss ini FIDE Grand Swiss diadakan di Isle of Man dan total 11 babak kenapa Medina satu-satunya pemain yang mengikuti turnamen FIDE Grand Swiss karena dia lolos ke babak 16 besar FIDE World Cup teman-teman mudah-mudahan malam ini Medina menang untuk lolos ke turnamen ini aja gak mudah untuk bisa tampil di turnamen FIDE Grand Swiss aja itu udah prestasi banget nah jangan lupa teman-teman aku sekarang lagi buka kelas RL Chess Academy 4 kali pertemuan dalam sebulan dan setiap minggu ya latihannya setiap hari Sabtu malam jam 20 malam dan kalian bisa bergabung belajar dari opening, middle game, end game dan ya banyak banget tipsnya lah buat teman-teman yang pengen belajar jago catur gabung ke RL Chess Academy cuma 249 ribu aja guys ibunya anak ramling ya bang? betul nanti kita latihannya lewat Zoom lewat online dan bakal dapet sertifikat rekaman video pembelajaran dan juga buku catur guys ibuk catur yang lawannya legenda catur Pia Kramling nanti kita bahas setelah gamenya dimulai Pia Kramling pakai dan gudai apa Emang ada Adam Saria yang itu larutan nggak ada Oh tukungan motor Hai anak Twitter Hai itu oke Hai terluka Hai nah kalau disini ini, mohon alek masih kelaran ini, ini masih kelaran selamat menikmati 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 Banjarmasin Kalsel Halo Samsul Anwar Maaf ya kadang komennya banyak Aku baca juga sih pastinya Semarang Barat hadir bang Sudah berapa poinnya Setelah 5 babak masih 2 poin Bang yang diajarin di kelas Apa dari dasar banget Saya cuma elo 600 masih minder Enggak dong nanti bakal ada kelas khususnya Jadi ada kelas Sesuai kelasnya lah kalau kalian kelas berapa Nanti digabungin di kelas itu Baru diomongin udah lag jaringannya Enggak Satria Jawa Ini kalau di rumah mah aman Ya Dan M4 C5 Kud F3 E6 B3 Wow interesting Variation from Medina Western Western and attack Dengan langkah B3 tujuannya gajah B2 Kalau hitam disini mainkan langkah D5 Maka Medina akan makan sepertinya Kemudian makan dan akan dorong D4 Menjadikan pion D5 isolasi Pion yang lemah Dan akan jadi inceran Medina Nah jawaban apa yang paling banyak dimainkan setelah langkah B3 Ini pilihan yang sangat menarik Sangat menarik Ya kan Melawan legenda catur Mainnya dengan pembukaan yang Tidak terlalu banyak yang mainkan Ya hitam bisa meniru dengan langkah B6 atau kuda C6 atau D6 Tiga pilihan terbanyak dimainkan secara 5404 permainan yang memainkan variasi ini Menjawab langkah B3 Bang Sepil lawan Medina Pia Kramling ini legenda catur Pokoknya dia Kalau kalian subscribe Youtube-nya Anak Kramling Nah ini ibunya Dia nih Pecatur wanita yang Usianya ya udah senior Dan dia yang pertama kali Ya salah satu yang paling awal lah ya Meraih gelar Grandmaster di era 90-an lah Sebelum 2000 Ya di like dulu guys Halo pasuruan hadir Halo Udah 224 penonton Selamat bergabung teman-teman di Youtube RL Chess Kita sedang menyaksikan pertandingan Antara satu-satunya pecatur Indonesia Medina Wardahulia Yang bertanding di ajang V de Grand Swiss Ini walaupun namanya Swiss ya V de Grand Swiss Ini pertandingan yang diadakan Di Islay of Man Dekat Inggris guys Ya betul Suaminya juga legend Suami dari si Pia ini Betul legend juga Juara Spanyol ya Suaminya Ini aku bacain aja kisahnya ya Dan total dari kategori wanita ini Adalah 140.000 USD Pemenangnya akan mendapatkan 25.000 USD Dan peringkat 2 Akan mendapatkan 17.500 USD Dan sampai peringkat 23 Sementara di kategori putra 140.000 USD Sorry Sementara di kategori putra itu Lebih tinggi ya 400.000an Pemenangnya akan mendapatkan 80.000 USD Lebih banyak pastinya Sementara di kategori putra itu Ya pihak Kramling juga memiliki dua poin dari lima babak ya Di babak pertama dia remis melawan Corey Taylor Daisy Pecatur wanita kuat dari Chile Kemudian di babak kedua dia remis melawan Arva Mai Babak ketiga dia kalah oleh Fata Lieva Uvia dari Azerbaijan Babak keempat dia kalah oleh Bedulaiva Goviar dari Azerbaijan juga Dan di babak kelima dia menang melawan pecatur berbakat dari Amerika Serikat Videmaster Alice Lee Babak ke enam dia melawan Medina Dan Medina sudah mengembangkan gajah kepetak B2 Gajah Vian Keto hitam mainkan langkah kuda kepetak C6 Ya lahirnya deket sama aku nih Pia Kramling kelahiran 23 April 1963 Saat ini usianya 60 tahun teman-teman Lahir di Stockholm, Sweden Titelnya adalah Grandmaster Putra Dia lahir di... Dia raih gelar Grandmaster ini di tahun 1992 Video rating tertingginya pernah mencapai 2550 Padahal dia pecatur wanita nih Di tahun 2008 di bulan Oktober Dan Pia Kramling pernah mencapai titik tertingginya Yaitu sebagai pecatur nomor satu dunia Di bulan Januari tahun 1984 Dan nomor 178 ini di kategori umum kayaknya nih Di bulan Juli 1992 Ya Pia An... Namanya adalah Pia An Rosa Della Kramling Born 23 April 1963 Is a Swedish chess player Dan di tahun 92 dia berhasil ya Menjadi pemain wanita kelima Untuk meraih gelar titel Grandmaster Yaitu Grandmaster Putra guys Lah ini Vian Seto menyebalkan Kalau nggak segera disinggirkan Akan merepotkan hitam Kita lihat Kira-kira itulah sekilas tentang Pia Kramling teman-teman Bang jangan ketiduran lagi bang Kemarin pewe banget sih Kalau ini di rumah nggak lah Kemarin tuh capek juga guys Si Sisli apa yuk bang? Temana bukan Bukan Western Renan Attack ini Dari awal aku selalu dukung Kak Medina Moga sekarang menang Amin Ini sistemnya sistem Swiss ya Tuan-tuan 11 babak Jadi Medina akan main 11 babak 11 game sampai tanggal 5 Sampai tanggal 5 November Lawannya bakal ganti-ganti Sesuai poinnya dia Kalau makin tinggi ya ketemu sama poin yang tinggi juga Nakamura lawan siapa itu bang? Andrei Sipenko dari Rusia Bang kalau elo rating terpaut jauh Apa masih bisa dikatakan pertandingan yang seimbang dan adil? Kalau catur ini jangan lihat elo rating guys Magnus Carson aja elo rating 2800 Disikat elo 2500 guys Iya kan? Hikaru Nakamura aja disikat oleh Iren Karisma Sukandar Anjay Thank you Putra Kamu jadi yang pertama malam ini Memberikan super sticker 10 ribu Mantap Tuh Bakal muncul kayak gitu Teman-teman yang lain juga lihat kalian Thank you Putra Berkas lalu Kalau udah rai titel GM Terus elo rating turun Titelnya bisa dicabut atau enggak bang? Enggak Titel bakal dicabut Kalau melakukan kecurangan yang viral ya Kayak contohnya Waktu itu ada gram master dari Ceko Melakukan kecurangan di sebuah turnamen Dicabut titelnya Dan bahkan di score Berapa tahun gak boleh main catur Gak boleh main catur yang terafiliasi dengan video ya Artinya kalau kejuaraan RT dia masih boleh Tapi kalau ikut lagi internasional Yang pemengaruhi elo rating internasional Gak boleh ikut Ya D4 dimainkan oleh Medina Apa setupnya? Bagaimana kalau dimakan? Kalau dimakan Tujuannya adalah serangan dari gajah Vian Keto ini Nah tapi ini kalau lihat dari evolution bar Udah unggul item tipis ya Karena ya ini jarang dimainkan aja sih Sebenarnya Kalau secara permainan ya masih awal ya Pion makan pion Kita lihat dengan kemampuan dan pengalamannya Sangat luar biasa Mantan pencatur nomor 1 dunia Bia Kramling memukul pion di petak D4 Gak ono suara nih Wah awamu tuh HP gak ono speaker ya pria itu Bang lu kok gak ikutan? Enggak Soalnya nanti siapa yang bakal nyariin streaming? Medina masih ada kesempatan dapet hadiah gak bang? Masih dong cuy Masih Masih banyak ini Ini baru 5 babak Masih ada 6 babak guys Ini kan babak 6nya belum dimulai Hitungannya yang udah selesai aja Ya pokoknya kalau kita bicara Personality atau CV dari Pia Kramling Waduh banyak banget lah guys Pokoknya Dia juara banget Thank you Yuk dari mana lagi yang udah gabung Legend lawannya ini betul Poin Medina masih 2 ya bang Kalah 3 kali menang 2 kali Betul Ini babak 6 kalau menang ya 3 ya jadi Betul Terima kasih telah menonton 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 Alireza Ya pokoknya gak bakal tidur sih Pecatur wanita paling tinggi elo-nya berapa bang? 2700 mungkin pernah ditembus Judith Polgar kali ya? Ya kayaknya 2700 deh Judith Polgar Kemudian Hoi Ivan coba menyamai belum mencapai itu Ya gimana tahunan prediksinya? Setelah langkah kuda D4 kira-kira Hitam jalan apa? Ya kalau lihat dari repertoirenya Hitam bisa saja mainkan langkah menteri F6 Tujuannya melakukan pin pada gajah di petak B2 Jadi kalau putih makan kuda maka menteri makan gajah Ini kira-kira Nah jadi jelas gak boleh lakukan itu Setelah menteri F6 terus gimana putih merespon ini? Ya C3 ya Menutup ancaman dari menteri sini Nah kemudian langkah berikutnya apa yang akan dimainkan oleh pihak ramling? Gajah C5 nih bahaya nih Tujuannya adalah menekan pion F2 Kalau dimakan kuda skagman Ya walaupun itu gak akan terjadi ya Tapi setelah menteri F6 C3 Kemudian gajah C5 Gajah C5 ini memberikan tekanan yang membuat perwira dari putih sedikit lebih lambat atau pasif Nah kita akan lihat apa yang akan dimainkan oleh mantan pecatur nomor 1 dunia Pihak ramling Thank you Putra84 20knya 20 ribunya thank you Ya kalian kalau mau kirim super sticker kayak gitu juga Tinggal klik logo dollar yang ada di bawah guys Nanti teman-teman yang lain bakal lihat tuh Kalau kalian dukung RL Chess Thank you Putra Berkas lalu Pernah apa bang orang yang berani curang atau Kelupaan langkahnya di catur klasik? Grandmaster aja ada yang pernah melakukan kecurangan Itu si Grandmaster dari Ceko ya Pernah aku bahas di videoku Dia melakukan kecurangan dengan melihat langkah dari bot HP ya di kamar mandi Kemudian wasit curiga karena dia selalu kamar mandi yaudah Dan ngomongin tentang notasi catur ya teman-teman ya Kalau kita sengaja gitu ya Misalkan kita nggak bisa nulis notasi catur Kita salah-salahin lah nulisnya Kudanya kan ini kuda kepetak D4 Terus putih nulisnya kuda makan D3 Nah itu kan nanti bakal dilihat ya sama lawannya Jadi lawannya bisa melakukan klaim juga Kalau misalkan eh lu salah tuh nulis notasinya Itu bisa diklaim juga Jadi dalam peraturan catur nih Kalau nulis notasi ya mesti bener juga gitu Bang sepil prestasinya Medina Medina rekor sejarah Dia pecatur Indonesia pertama yang menembus 16 besar dunia Video World Cup guys Kila pihak klamling mainkan Menteri F6 Ya Thank you Putra semangat bang 20k nya thank you Waduh Thank you Putra 84 Berkas lalu Ya Eralces terus berkomitmen Mudah-mudahan semakin besar channel ini Biar bisa makin bantu dunia percaturan guys Memviralkan lah Dan yaitulah komitmen dari Eralces Dan Eralces telah berkomitmen Dan sudah menjalankan itu Jadi tidak hanya bicara aja ya Eralces telah menjadi donatur utama Sejak 1 tahun lebih ya Hampir 2 tahun lah Bekerja sama dengan Percasi Jakarta Dan klub catur tertua di Jakarta Yaitu klub Jayakarta Muda Chess Club Ya Eralces mengadakan liga catur usia dini ya Dari usia 8 tahun sampai 16 tahun Ya walaupun hadiah gak seberapa Tapi dengan Turnamen catur yang selalu ada Itu memberikan sarana Atau ya Memberikan semangat Buat para pecatur muda Jadi tiap bulan mereka Selalu ada event guys Dan itulah Yang dilakukan oleh Eralces Dengan Youtubenya ini Bang pihak Ramling Siapanya anak Ramling bang Ibunya dia Videonya yang mana bang Mau aku lihat video pembahasan curangnya Ada cari aja deh Cheater Ada Ya menteri F6 Tadi Kita udah bahas ya Tujuannya Gajah C5 Pondnya bulan kapan bang Tahun depan Bulan September Dalam catur rapid Apakah juga ada pencatatan notasi bang Tidak ya Jadi dalam permainan catur itu Ada 3 konsep utama Dari waktu ya Yang pertama adalah Catur kilat 3 menit plus 2 detik Biasanya Kemudian Catur cepat itu Biasanya 15 menit Dengan bonus waktu 10 detik setiap langkahnya Kemudian catur klasik ini Yang kita tonton Nah dari 3 kategori Format waktu ini Mana yang diwajibkan Untuk mencatat notasi Atau langkah Ya catur klasik ini Karena kalau catur cepat itu Ya bakal habis waktunya Kalau catur notasi Kalau diklaim Langsung kalah gak bang Enggak Kalau kita klaim Ya dia harus membenarkan notasinya Tulisannya Harus benar Bahkan notasi Gak boleh dicoret-coret loh Sempat kejadian Waktu itu Wesley Soe diprotes Dan dia dinyatakan Kalah oleh wasitnya Itu kejadian Beberapa tahun yang lalu Di Amerika Jadi lawannya Lihat Wesley Soe itu Melakukan coret-coret Di notasi Dia gambar apa gitu Gak boleh itu Wah beneran Kirain yang nanya Ada bercanda Ternyata ibunya Kramling Bener itu ibunya Anak Kramling Ya anaknya Belum bisa Ngalain ibunya Ya Dia juga Suaminya juga Legenda catur ya Juara Spanyol Belon Mister Belon itu Ya Mabar bang Siap Kalau yang 5 menit Itu apa bang namanya Itu catur kilat Pokoknya Di bawah 10 menit Itu catur kilat Masuknya Kalau di atas 10 menit Itu masuknya Catur cepat lah Cuman Tadi yang aku bilang Kenapa 3 menit 2 detik Ya karena itu Event yang biasanya Di pertandingkan Kalau kita main pon Itu format catur kilatnya 3 menit Dengan bonus waktu 2 detik Jadi bukan 5 menit Kalau kejuaraan dunia Catur juga kayak gitu 3 menit Plus 2 detik Nah kalau catur cepat Yang dulunya 25 menit Formatnya Sekarang kalau Berkaca ya Pada kejuaraan Dunia catur cepat Terakhir Yang diadakan Di Kazakhstan Itu formatnya 15 menit Dengan bonus waktu 10 detik Setiap langkahnya Ya yang terupdate lah Yang kasih tau Yang saya kasih tau Ya benar Menteri F6 Dan C3 Langkah berikutnya Pengembangan perwira Karena ini masih awal ya Tapi sambil mengancam Gajah C5 Bang kalau main catur standar gini Enaknya ditinggal jalan-jalan Atau fokus duduk aja Ya tergantung sih Kadang kalau kita duduk doang Nunggu lawan jalan Itu bisa 40 menit Dia mikir gitu ya Jadi bisa lama juga Jadi supaya gak bosen Atau ngantuk gitu kan Kalau kita duduk doang Capek juga nih Kadang ngantuk juga Kita Ya sambil jalan-jalan Ngeliat Pemain gitu Kalau beruntung bisa ngeliat Pemain wanita yang cakep Ya kan Gak lah Tapi kalau bagusnya sih Kita gak ke distract Dengan game lain ya Artinya kita gak usah Ngikut mikir Wah Ini temen gue Kayaknya lagi diserang nih Gak usah Kita cuma jalan-jalan aja Dan itu dilakukan oleh Semua level pemain top dunia Pernah gak ibu dan anak ini Tanding di event resmi Boleh gak sih Boleh aja Kalau mereka main Kalau pernah atau enggak Kayaknya pernah nih Opening apa ini bang Ini opening Sicilian Western Renan Attack Medina mainkan Gajah Vian Keto Kalian mungkin belum pernah denger Ya ini di live video kamera Dari tempat pertandingan Ini ada Samuel Savian ya Pecatur dari Amerika Serikat Untuk lomba catur khusus Paralimpik Ada pernah ngadain gak bang Oh iya Kita ucapkan selamat Buat Tim NPC Indonesia Para games ya Tim caturnya Karena tim Paralimpik Indonesia Mendapatkan juara umum Di para game Para Asian game ya Yang diadakan di Cina Teman-teman Ini sangat luar biasa Sepuluh medali mas Kalau tidak salah Tim Indonesia menjadi juara umum Di para Asian game Luar biasa ya gak Nah mudah-mudahan Tim dari Asian game juga Bangun ya Dan bangkit lah Tim kita Luar biasa pokoknya Tim para Tim catur NPC Indonesia ini Sangat luar biasa Di C game Sikat medali juga Semuanya Wah gokil-gokil semua Ini saya kenal Beberapa pemain Dari tim NPC Indonesia Mereka sangat luar biasa ya Saya kenal sama Dulu sih Pertama kali saya ketemu Sama Mas Prastio Dulu Lebih dulu lagi Dulu sama Pak Edi Pak Edi Surion dulu Ya itulah teman-teman ya Sangat luar biasa Di balik Ya saya bilang Saya bukan bilang Keterbatasan Tapi mereka sangat luar biasa Mereka mampu Memberikan prestasi Yang sangat luar biasa Dari Indonesia Memberikan prestasi Untuk dunia percaturan Dan dunia olahraga Indonesia Sangat luar biasa Dan ada Pak Maksum juga Pak Maksum Firdaus Ada Pak Haji Hartono Banyak banget Ada Pak Tirto juga International Master Tito Jadi sangat luar biasa lah guys Nah mudah-mudahan nih Jadi emang udah dari dulu lah Catur-catur Catur Indonesia ini Memberikan prestasi Untuk olahraga Indonesia Mudah-mudahan Catur Indonesia Makin meningkat Dan makin berjaya Jaya Jaya Anjay Kira-kira kayak gitu guys Ya Setiga dimainkan Dan ini Samuel Savian Berhadapan dengan Catur 17 tahun Sindarov Javongyur Bang salam dari Pulau Bangka Kapan ke Pangkal Balam lagi bang Boleh lah Kalau diundang mah Kalau jalan-jalan nanti ya Kita Waktu itu saya dinas sih Karena urusan kantor Ke Pelabuhan Ke Pelabuhan Waktu itu Saya belum pernah ke Bangka Belitung nih sebenernya Belum pernah ke Apa Laskar Pelangi itu Saya pernah ke Pangkal Balam Kongret buat atlet para game Indonesia the best Di Asia Tenggara Ya mereka juara umum Saingannya Bahkan di Asian game itu Saingannya ASEAN juga Filipin Bang basic Belajar catur Supaya gak terburu-buru langkah Itu gimana Contoh biasanya Gue ada prediksi melangkah Tapi gue kayak kurang fokus Malah yang nafsu Yang langkah yang lain Apa ada tips penyakit ini bang Sadar dirilah Sadar diri yang pertama Kayak saya nih Kenapa saya masih pelan-pelan Karena saya sadar diri Saya belum Grandmaster Even Grandmaster aja Mereka kalau menentukan Langkah berikutnya Mereka masih mikir gitu Kita yang bukan Grandmaster Baru ngeliat sekilas nih Wah Menang nih aku kayaknya nih Udah pede aja Baru ngeliat sekilas Saya gini ya Kalau Grandmaster ngeliat sekilas Dia langsung otaknya mikir Langsung tak 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 Begini Kalau kita Aduh Itulah yang sering terjadi Di semua level sih Tapi Kebanyakan itu terjadi Di level pemula Jadi seakan Yakin baru ngeliat sekilas Belum ngitung Udah yakin menang gitu Main catur kok pake perasaan Main catur tuh pake Pake ini lah Pake kalkulasi Jangan pake perasaan Jangan Wah perasaan menang nih Jangan pake perasaan Karena catur itu sangat jelas Dan bisa dikalkulasikan Ya Itu tips buat semua level sih Saya juga ngajarin Biasanya kayak gitu Saya encourage Dari para pecatur tuh Yang utama itu Taktikal Kalian Harus mention dulu Langkah lawannya Mention nih artinya Respect ya Kita kalau Respect ke lawan kan Kita bakal bener-bener Menjaga game ini Supaya gak kalah Maaf bang Nanya Elo rating itu apa bang Didapat dari mana Elo rating Maklum bang Oh iya Marwan Coba liat videoku Tentang Elo rating ya Youtube Eral Chess Kalau aku jelasin Bisa panjang lebar nih Tapi Elo rating Intinya adalah Untuk menentukan Kekuatan dari pecatur Seluruh dunia Kayaknya Susah mau dapetin Gadis yang jago catur Terlalu rasional dia Ya gajah C5 Dimainkan oleh Pia Kramling Menekanku dari petak D4 Dan mengincar Pion F2 Wah thank you bang Tipsnya Intinya belajar sabar ya Sebenernya bukan belajar doang sih Mas Indra Bukan belajar sabar doang Tapi kita Mesti Rechecking lah Istilahnya Kalau bahasa Inggrisnya ya Atau pemeriksaan taktik Sekali lagi lah gitu Karena kita belum Grandmaster So pasti kita Bakal banyak salahnya Jadi make sure Kita Board kita lihat kalkulasinya Dan kita gak ketinggalan Satu step pun Maksudnya kita gak Mampu melihat Semua kalkulasi yang ada Gitu Ya kembali lagi Bisa dimulai dari Mengingat bahwa kita Belum Grandmaster Pasti akan ada salahnya Kadang kita udah mikir Dua kali aja Masih ada yang slip gitu Nah itu memang Bisa dilatih setiap harinya ya Dengan menebak puzzle Puzzle yang Bukan hanya Tiga langkah mati gitu Puzzle untuk menang putih Mungkin beberapa langkah Gitu gitu Abang punya ritual khusus Gak sebelum main turnamen Sebelum main turnamen Ke toilet Berdoa Sama Dengerin lagu yang enak-enak aja Lagu yang bikin Naikin mood Gitu Tapi kadang Kalau saya pengen Bertanding Kadang kalau liat HP ya itu Bisa Nonton politik dulu Malah kadang Ya apa aja lah Yang ningkatin mood Ya Kairan kenapa gak ikut bang Mungkin gak dapet tiketnya Gak dapet tiket Maksudnya gak bisa bertanding disini Gak tau juga Kalau dapet sih Harusnya tandingnya Ya Gajah C5 dan Gajah E2 Dimainkan oleh Medina Normal Tujuannya adalah Untuk segera mengamankan raja Ya Naturalnya kayak gini Kalau kita main catur Naturalnya kita Gak buru-buru Untuk menyerang Tapi kita langsung Mengamankan raja dulu Saya lebih suka kayak gini Mohon ilmunya Dan linknya bang Minggu depan Saya lomba hari guru Atau PGRI Mohon doanya juga tips Opening terkuat bang Terima kasih Opening terkuat Opening apa aja sih Yang penting itu Taktikalnya sih om Taktikalnya itu Pelan-pelan aja main catur Enjoy your game Relax your game And calculate Kalkulasi yang benar Pia Kramling Ibunya anak Kramling kah Pernah lawan Gotam Chess Gotam kalah Iya Gotam Gotam lawan Pia Kramling Gotam lawan gua aja Yang Fidemaster kalah Lawan Pia Kramling Mau Fidemaster aja Di Ayam Mayamin Gotam lah Kalo udah menang Amiral Chess Langsung kabur sekali Abis itu kalah lagi Jadi masuk Kayaknya Saya sering dibahas sih Di game-nya dia Di Youtube-nya dia Coba aja nonton deh Di game-nya Gotam Pernah dibilang Saya apa gitu Elorating 3000 Penyakit para pemula itu Kurang sabar mainnya Karena kan pemula Mainnya gak mikir Kayak Yaudah lah Kalo kalah main lagi Kalo kita kan atlet Biasanya emang Kita terbiasa kompetitif Kalo kalah tuh Buat kita tuh Kayak semacam Gak terima lah Kita kayak semacam Penghinaan Jadi kita harus Effort yang benar gitu Walaupun kita terima Tapi Kita akan berjuang lah Untuk Untuk gak kalah Bang cari MN Lewat online Bisa gak bang Gak ada Belum ada regulasinya Yap E5 Langkah yang sangat menarik Dimainkan oleh hitam Jelas Medina gak boleh makan Kuda petak C6 Karena ini akan memberikan Keunggulan nyata Bagi hitam Dengan makan pion F2 Kemudian raja Kepetak D2 Dan tinggal dimakan aja Raja yang Dikejar-kejar kayak gini Bakal kalah Nah Medina harus Mainkan langkah Kuda ke petak F3 Atau kuda F5 Mana yang lebih bagus Kalo kuda F5 Maka hitam akan Mainkan langkah G6 Jadi ini kurang bagus ya Walaupun bisa B4 Tapi ini akan Dimakan F2 nya Kalo dimakan Makan lagi Ini cukup risikan Nah mungkin Medina Akan lebih memilih Langkah kuda F3 ya Menutup ancaman Pada petak F2 Tapi hitam juga bisa Memiliki langkah lanjutan Dengan menteri ke petak G6 Dengan adanya dua ancaman Pion G2 Dan pion M4 Nah kalo misalkan Rokade Dimainkan Pastinya lebih milih Pion G2 dong Maka hitam bisa Mainkan langkah kuda F6 Yang jadi masalah Buat putih ya Sebenernya adalah Setelah langkah gajah Setelah langkah C3 ini Gajahnya jadi jelek banget Dan dengan kuda F6 Aktif banget nih Hitam Kuda D2 Kemudian dia akan Mainkan langkah D6 Hidup lagi Dan akan kembali Menyerang dengan gajah H3 Kita akan lihat Tapi D6 juga lemah ya Apa yang dimainkan oleh Medina Sudah dimainkan Kuda F3 Medina memang Biasanya main cepat ya Dan siapa yang memimpin Kelas main di kategori Wanita ini Yang memimpin adalah Bibisara Asobaeva Sendirian dengan 4,5 poin Dari 5 babak Gokil Bisa main Turnamen Kandidat Nih bocah Gila ini Pecatur kuat Dari Dari Kazakhstan ya Yang pernah 2 kali Juara dunia Catur kilat Peringkat 2 nya Ada Anamuzicuk Dari Ukraina Dengan Elorating tinggi 2510 Mantan juara Dunia catur Dan peringkat 3 nya Dengan poin yang sama Ada 3 pemain nih Anamuzicuk Faisal Iramisbabu Dan Alexandra Guryakina Dari Rusia Dengan 4 poin Liding sendirian Bibisara Dengan 4,5 poin Berikutnya Ada Tan Zongyi Batku Yakmuntul Ada Marcel Evrimomski Ada Antonieta Stefanova Sopi Milet Irina Bulmaga Ada Lea Garil Volina Yang memiliki 3,5 poin Medina dimana Medina saat ini Berada di posisi 37 Dengan 2 poin Bersama dengan Pia Kamling Juliana Terbe Dani Elian Elina Fantika Agrawal Juga sama Dan ada Michelle Sandu Nino Batsyarvili Dan Kosteniuk Juga 2 poin Jadi ini Turnamen yang Sangat kuat Karena pemain top Juga banyak Yang mengikuti Turnamen ini Bang waktu Diundang ke istana Apa yang dibicarakan Kalau boleh tahu Waktu itu Yang dibicarakan Udah berapa lama Mencatur Dan apa usaha Saya gitu Ditanya Mampu berapa Langkah Mikirnya Terus saya bilang Saya mampu berpikir Lebih dari 5 langkah Terus Pak Presiden Waktu itu Pak Susilo Bang Bang Yudhoyono Bilang ke menteri Menteri Karena waktu itu Makan siang Jadi semua menteri Itu ada Dia bilang Eh Pak Menteri Pak Menteri Mampu mikir Berapa langkah Ini Mampu mikir 10 langkah Gitu deh Joks Joks Waktu itu Masih umur Di bawah Ya di bawah 12 tahun Amal Farid Bang Bang Kalau ikut Kelas sama Bang Ruri Boleh memilih opening Sesuai selera Boleh aja Bisa dibahas Kita mau bahas Apa Bisa Aku bisa sih Semua opening Gambit Raja Kok gak pernah digunakan Ya Bang Presentasi untuk menang Sedikit Ngapain dipakai Buat pemenang pegang Bu putihnya Kayak misalkan Kita mainkan Untuk menang ya Semakin peluangnya Besar menang Kita pilih Openingnya Kalau Gambit Raja Dilihatnya Kecil peluangnya Gitu Bak Nur gak main Bang Enggak Kayaknya karena dia udah lolos Fide kandidat ya Buat apa dia main lagi Kayaknya sih Mendingan dia prepare Buat Fide kandidat Kayaknya Saran opening item Selain French Advance Kalau suka gaya posisional Bisa karokan Posisional solid Kalau suka yang lebih bertarung Bisa Sicilian Defense Bisa Pirak Defense Yang Yang kayak gitu ya Depok Cilodong Hadir Bang Halo Bang kenapa pemain asal India Mainnya hebat-hebat Ya karena hebat Bang kalau ikut Tsunami keluar negeri Kayak penang Kira-kira biaya habis berapa bang Ya pikirin buat tiket Pikirin buat nginep Selama pertandingan Dan pikirin buat Biaya pendaftaran aja Sesuai dengan All Rating That's it Bisa dihitung Karokan juga jarang dimainkan Karokan jarang dimainkan Karokan jarang dimainkan Alireza main Karokan Bang Italian Game Recommended gak sih bang Italian Game Pertahanan buat putih Ya recommend Medina main Pemain top dunia Masih main Until today Bang gimana Bangun habit Untuk ngurangin blunder Ya tadi aku pernah bilang kan Lu belum Grandmaster bro Lu mainnya harus mikir Ya minimal Lu gak asal jalan doang Gak cuman baru ngeliat sebentar Kayak udah kayak cenayang Ah gue tau nih Gue bakal salah gitu Gak kayak gitu bro Kalkulasi yang benar Latihan tiap hari Kalkulasi gitu sih Sorry ya Gak frontal Soalnya ya itulah caranya Bang Ruri Aku Samsul Anwar Dari Banjarmasin Tanya nih Aku suka catur nih Elo ratingku berapa nih Bisa diliat berapa ya Ya tergantung omnya Aku kan gak ngeliat Mainnya gimana Gak bisa tebak-tebak Om Samsul Kalau baru suka doang Berarti masih 0 Ligin Sab parapet Nah Gak selamat menikmati 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 Terima kasih. Oh iya, mau muncul. Iya, lagi error. Bentar. Coba ya, kita coba lagi. Wah, iya, lagi error. Bentar ya. Medina kalau pakai putih jago banget. Ibu ini kayaknya pernah lihat di Youtube anaknya deh yang main sama kakek ketua yang cerewet itu. Iya, ibunya... Ibu dari anak kamling. Maksudnya pernah dengar Yudhiansa nggak? Dari DKI setahu saya beberapa keluarga juga main catur seperti tantenya. Ada main titan. Yudi mah, temen gue. Kenapa ini temennya? Yudi. Gondrong, Yudi Gondrong. Jadi ini reunian. Ya, Kaupi masih main, Kaupi. Kaupi itu juara Asia. Catur wanita pertama dari Indonesia. Namanya Women International Alter, Upi Darmayana Tamin. Sekarang jadi pelatih tim PON DKI. Betul, betul. Betul, aku pernah wawancara kan, Kaupi. Tito. Tamago, thank you. Buat beli aku, Bang. 5 ribu, thank you. Tamago. Semangat terus Bang Ruri paling keren. Anjay. Nggak lah. Banyak yang lebih keren dari gue. Gue modal ini aja. Ya, karena menguasai ilmu caturnya sih. Jadinya pede. Kalau kita bicara dengan apa yang kita kuasain ya. Pede aja. Jadinya cua. Sejauh apa Bang pecaturi Indonesia dikenal di dunia? Ada kepecaturi Indonesia yang sudah pasti dikenal di dunia? Yang paling terkenal ya Pautut lah. Gremas Ruto tadi antul. Kenapa Pautut pernah juara di Swiss, Bill Open. Terus dia pernah jadi tim rest of the world. Main sama Miltal. Yang paling jauh ya tetap Gremas Ruto tadi antul lah. Kalau kita bicara. Kalau kategori wanita yang paling terkenal. Ya kalau sekarang Medina lah harusnya. Karena Medina pecatur Indonesia pertama yang menembus 16 sebesar dunia. Kita bicara dengan fakta sih ini. Tapi kalau dunia percaturan di Indonesia. Pecatur Indonesia tuh apa ya? Pecatur Indonesia selalu jadi juara dunia antar pelajar setiap tahunnya gitu. Dari arahnya dulu Aston terus juga. Ya selalu ada juara dunia antar pelajar yang muncul lah gitu. Kayak awalnya kan Aston 2007. 2008 itu yang jadi juara si Medina sama Chelsea di Singapura. Dua juara dunia pelajar. 2009 saya sama Farid. 2010. 2010 gak ada. 2000 berapa lagi ya? 2015 itu November sama Theodora di Brazil kan. Dia jadi juara dunia antar pelajar. Jadi dunia pecatur Indonesia ini sebenernya kayak akan prestasi. Kalau dibilang anak juniornya lawan pecaturin dia. Di level junior ya bisa menyaingin gitu. Di multi-even juga kayak gitu. Waktu di SEA Games kan Indonesia selalu rebutan. Maksudnya jadi dua peringkat teratas lah ya. Dari SEA Games sebelumnya. Saya Aris Bandung ingin tahu LO rating berapa dengan cara abang main dengan saya by WA. Gak apa-apa berapa biayanya saya siap oke. Biayanya 20 juta siap gak? Haris Bandung gak apa-apa berapa biayanya saya siap oke. Oke saya biayanya 20 juta gimana? Ingin tahu LO rating berapa dengan cara abang main dengan saya by WA. Sangka gampang main sama RL. We have the potential but not enough facility and culture to grow. Yes you know. Saya kayak bulan. Di Rensukandar gak ikut bang? Enggak. Pernah lawan ASI Rensukar gak bang? Pernah. Kalau di ASEAN lawan terberat Indonesia apa bang? Selain Vietnam. Filipin lah. Filipin kalau cowok. Musuhnya Medina itu game ya bang. Itu ibunya anak ramling youtuber. Betul. Ya bang. Kenapa itu gak makan peon M4? Tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau di level top Grandmaster atau se-level Medina sekarang. Mereka tuh kalau ngeliat peon gak cepet langsung ditangkap. Mereka pikirin nih. Serangan baliknya. Jadi kalau dimakan tadi ada serangan langsung ya. Itu kuda BD2. Kalau dia mundur menteri F5. Nanti putih akan kuda H4. Kalau misalkan dia mundur menteri N6. Nanti putih bakal kuda M4. Ngancim gajah. Gajah mundur ketaknya G7. Nanti bakal diserang lagi gajah G4. Nah cape lah. Hitamnya kayak gini diserang mulu. Nah itu gak mau. Sedangkan perwiraannya belum siap. Itu makannya kuda G7. Makanya main catur itu bukan tentang ya. Cepet-cepetan makan gitu. Atau seberapa banyak kita makan. Tapi perhatikan posisi juga. Kira-kira was seperti itu. Bang kenapa hitam gak makan pion gitu ya. Sebenarnya anak Indonesia banyak talent-talentnya. Incer dasarnya saja kurang. Ya pokoknya RL Chess ini makannya kenapa ada YouTube RL Chess. Dan kenapa RL Chess mau bagiin adsense-nya. Sebagian besar untuk mengadakan turnamin catur. Karena RL Chess terbuka pemikirannya untuk kesitu guys. Walaupun saya sendiri belum GM sih. Tapi saya terbuka lah untuk itu. Dan kita dukung juga. Bekerja sama dengan Percasi Jakarta juga. Percasi Jakarta juga support untuk itu. Untuk memajukan para pecatur muda. Ya kita bangun pelan-pelan. Seperti kata Pepatas Cina ya. 10.000 langkah yang jauh dimulai dari Langkah pertama. Langkah 10.000 yang jauh yang besar itu dimulai dari Langkah yang kecil-kecil dulu. Kita jangan melihat yang jauh dulu. Tapi tidak bergerak. Tapi ya kita mulai dengan Do big way in small things lah. Yang saya bisa sekarang apa? Nah saya lakukan itu. Daripada cuma ngomong doang. Menyalahkan keadaan. But I create The way To another person to Ya untuk mereka rai mimpinya juga gitu. So when we So when I talk about Sharing my adsense To Untuk mengadakan catur itu bukan bicara tentang diri saya sendiri sih gitu. Yudi dan Widya anaknya Tante Upi dulu teman SMA gue. Mas Rurep. Wih mantap. Dimas Men SMA ya. Berarti udah lama ketemu sama Yudi ya. Jadi temuk luar ya. Bang kali-kali wawancara sama para pecatur Indonesia mantep kayaknya. Aku ada video sama Samanta sih. Tapi belum ku upload-upload. Nanti ku upload nonton ya. Kalau di upload view-nya dikit. Kayak saya yang upload-nya. Bang lu lebih suka megang putih atau hitam bang? Pas lomba atau event besar dan kenapa alesannya kepo gue. Lebih suka megang apa? Kalau kita pemain catur udah di level kayak gini mah. Apa aja harus suka bang? Karena masa main catur gak bisa milih item terus 9 babak. Apa aja harus suka bang? Gak ada alesan sih. Kalau kita kalah ya kalah. Ayo guys like lagi yuk. Biasanya kasihkan nonton nih. Penontonnya udah 518. Kalau tembus ribu nanti bakal ada giveaway. Siapa yang pengen dapetin papan catur yuk. Coba komen. Jauh lah gila. Nah itu dia. Semoga RLCS bisa sebesar CESUS India dan menginspirasi secara mudah-mudahan. Kayaknya masih jauh sih. Tapi ya. Saya nikmatin aja sih. Pokoknya setiap hari saya bikin konten aja gitu. Kalau ditanya sana masih jauh lah. Mudah-mudahan lah. Yang penting saya menikmatin aja setiap prosesnya. Giveaway jam digital bang. Penontonnya berapa? Kalau penontonnya 5 ribu giveaway jam digital bener deh. Kalau penontonnya 5 ribu mah gak apa-apa saya giveaway jam digital. Penontonnya seribu aja ngap-ngap. Seribu. Tapi CESC catur itu gak murah loh. CESC catur itu ratusan ribu loh. Tapi jangan dijual lagi lah. Kalau dijual lagi emang anak setan. Masa dijual lagi bujang bujang. Udah dikasih. Malah dijual lagi gak sopan nih. Kalau penonton 5 ribu lah. Giveaway jam digital. Senilai 1 juta rupiah. Bang bikin turnamen. Aku pengen ikut. Oke. Emang CESC catur ini berapa sekarang? Coba kita lihat. Kita kalahin lah CESC catur ini ya. Gak sih. Susah. Dia mah udah sampe bener-bener dateng ke tempat itu. Pengen sih. Ntar kalau RRCS ada duit lagi. Ntar aku mau ngajuin deh. Sponsorship ya. Ngajuin proposal. Mudah-mudahan diterima. Eh iya 595. Wah ini mah kalah sama kita nih. Dia 1 juta subscriber. Kita udah 581 cuy. Udah ngalahin Chessbase India. Ayo gas terus guys. Ya India tuh majunya karena kompak. Pencinta caturnya juga support Chessbase India nya. Jadi pada subscribe-subscribe. Kalau Indonesia kayaknya. Aduh. Aduh you know. The Indonesian people. Angel ngileng sing macu. Seneng ngileng. Seneng ngeliat temennya susah. Susah ngeliat temennya seneng. Oke. Kuda A3 dimainkan ide yang sangat bagus dari Medina. Dengan tujuan kuda C4. Ya tapi banyak juga lah orang Indonesia yang mantep-mantep. Bang kenapa Medina mainkan kuda A3 bang. Bagus itu tujuannya untuk ke petak C4 untuk D6. Ini kan ada kelemahan di sini nih. Dan D5. Ini petak krusial sih. Kalian harus tau ya. Empat petak sentrum yang ada di papan catur. Petak tengah nih. Petak pusat. D4. D5. M4. E5. Ini harus dikuasai. Siapa yang menguasai petak ini dikatakan menguasai jalannya permainan catur. Menang lah ini. Gampang. Yuk. Yang penting hati-hati aja nih waktunya. Ya waktunya tipis-tipis nih. 1 jam 13 menit lawan 1 jam. Yang pengen olipa mencatur Kang Ruri. Ya. Nonton dingin. Komen dingin. Yoi. Arisport. Langkah selain jalan pion 4. Itu kuda A3 betul. Natural. Garfi. Da. Naik BD2. Naik BD2. I think why not play Naik BD2 because black can play D5. I think. If you play Naik BD2, maybe black can play like. Ya same idea sih. Bisa juga sih. Kalau D5 kuda C4 gitu ya. Bisa juga. Ya tapi kenapa kuda A3 mungkin lebih membiarkan menterinya juga hidup kesini ya. Menjaga lai silahnya. Bang pilih mana kerja atau catur bang? Pilih mana kerja atau catur. Gak ada yang salah sih dari dua-duanya. Kan saya kerja juga buat ngambil ilmu yang baru. Saya tuh gak cuma pengen jadi pemain catur doang bang. Saya pengen mempelajari hal-hal yang lain. Saya pengen mencium banyak warna-warna di dunia bang. Bukannya pengen banyak mau. Tapi saya pengen. Karena saya kan. Suka juga dengan. Hal-hal baru yang bisa saya pelajari. Kenapa saya milih untuk berkantor. Supaya bisa belajar. Gimana cara administrasi yang benar. Dan ada ilmu juga gak masalah juga kan. Dan pemain catur kan bisa apa aja sebenarnya. Karena pemain catur itu first learning lah. Ya jangan lupa juga gabung ke RL Chess Academy. Kalau kalian pengen jago main catur ya. Karena RL Chess Academy sekarang sedang dibuka nih. Hanya 249 ribu aja. Empat kali pertemuan nih. Daftar disini guys. Kalau kalian pengen lihat postingan lengkapnya. Kunjungi Instagram dari RL Chess. Itu rurep26. Gabung sekarang. Semua level. Oke back to the game. Medina mainkan langkah. Kuda A3 hitam rokade. Dan Medina mainkan langkah B5. Boom. Makan dan. Wah menarik juga. Pion B5 nya dibongkar. Memberikan nafas untuk benteng hitam hidup. Tapi ya memang menguasai petak D6 ya. Next mungkin Gajah sempat dan menguasai petak D6. Alireza. Firuza. Bang kenal sama Pak Laksana Sidorjo gak bang? Kenal. Kalau pemain catur kenal. Laksana Gustaf. Delo Ewis. Marem. Delo Bahasan. Rangarep. Kip. Solera bakal dapet. Yah kodai cu. Ini turnamen offline ya. Bang sekolah. Bang ada sekolah online catur recommended gak? Di daerahku gak ada catur. Yah RL chess lah. Aplikasi catur online bagus chess.com. Yah belum jalan. Sopo bagi. KPA ya di tako nih. Udah mulai tanya-tanya. Ini yang bikin ngantuk nih. Mulai ditanya-tanya. Bang kenal ini. Bang kenal. Bang kenal. Bang kenal. Bang kenal. Bang kenal. Bang kenal. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi susah ya atau Medina akan jaga dengan menteri C2 tapi bisa kekunci gajah B6 kita akan lihat nih apa yang dimainkan oleh Medina mulai agak rumit baru 14 langkah menuju middle game Bang Rura pernah lawan Jobava cek videonya lagi dengerin Bang Ruri eh malah kehabisan kuota-uota beli lagi thank you Satria Jawa bang yang komen penting-penting aja yang dijawab selain itu saya dengerin ikut pusing juga oke hai 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 Woi, Dek 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 Batuk, batuk, batuk Kebiasaan, sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Betul, tujuan gajah C5 itu untuk mencegah kuda di petak D6 Yap, nontonnya turun Like-nya belum nih Ayo like-nya yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan langkah tunggu Langkah tunggu itu langkah yang Ya langkah yang biasa aja H3 gitu Tujuannya untuk menantikan kesalahan lawan Gitu aja Jadi langkahnya tidak salah Tapi hanya ini aja tempo aja Ya kuda kepetak D2 Dimainkan oleh Medina menjaga pion M4 Dan bisa saja ini untuk manuver kuda kepetak B3 Mengancam gajah C5 yang mengancam gajah C5 yang mengancam gajah C5 yang menjaga petak D6 Ya apa langkah yang akan dimain kolonil hitam Naturalnya D6 ya Tujuannya gajah H3 nih Ya harus hati-hati Medina Mungkin raja H1 dan hitam bisa jalankan gajah E6 Mengancam pion di petak A2 Waduh Ya ini bisa memberikan keunggulan yang lebih lagi buat Pia Kramling Pemain catur wanita top dunia dengan usia 60 tahun saat ini Bang Ruri konotasinya beda sama papan RL Maksudnya 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 Kuda menjaga ya Tujuannya B3 Ah Medina mempertimbangkan potensi F5 D6 Yang memuat semua penerita maktif ke CyproGP Ya Dimas Yu Yang Yi sedang berpikir Gimana sih maksudnya Kalau menang 1 poin Kalau kalah 0 Kalau seri Setengah Alhamdulillah 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 So także So So gosto So So selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Medina mainkan langkah gajah 5 waduh mau diganti langsung main besok-besok lihat 2 game langsung gak enak lah bro ya gajah kepeta K5 apa tujuannya tujuannya untuk ganggu menteri lah ya pastinya kalau menteri G5 gimana nih apa tujuan putih mungkin kuda B3 ancam gajah nah ini gak ngerti juga nih apa tujuannya nih untuk ini kali ya untuk dia tidak mengancam PN4 jadi dihancam langsung dengan gejah 5 ya lawannya gelar game pria ya ya coba ya coba kita tunggu dulu apa respon dari pemain hitam dan nanti kita bisa lihat ya pantau game lainnya mungkin game dari siapa yang seru Hikaru Nakamura melawan Andrei Sipenko ini posisinya nih dan Andrei Sipenko pecatur dari Rusia saat ini memimpin dengan 4 poin bersama dengan Arjun Erigaisi dan Hikaru Nakamura ada 3 pemain memiliki 4 poin ya yang paling menarik nih ada 3 setengah poin dari International Master Ramazan gila ini di International Master tapi berada di peringkat 6 besar sekarang ya Hikaru baru saja mainkan langkah kuda F4 pembukaan apa yang dimainkan ini Sicilia M4 C5 kuda F3 dan G6 ya ini Hyper ya Hyper Accelerated Dragon jadi cepat Sicilia Naga tapi versi cepatnya ya A3 dan ya uh makan-makan dan ya malah mirip kayak pembukaan bukan Sicilia ya dan baru saja dimainkan kuda F4 dengan tujuan mengganggu gajah dan mengancam G2 putih dapat memainkan langkah kuda C3 normal ini kalau misalkan dia makan ya dimakan lagi ya dengan menteri E2 Lipion E7 nya bisa lemah kita akan lihat ya dan Medina sudah jalan sepertinya kita lihat ya sudah terjadi perubahan gajah 5 dan menteri kepetak G5 kita tunggu sudah terjadi perubahan like dulu guys ayo like-nya tembusin 400 yuk mau giveaway enggak nih mana nih like-nya masih 500 penonton selamat menikmati 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 Drainmaster Ceko itu melakukan kecurangan pakai HP banyak coba ya cek selamat menikmati dan ya kena gajahnya atau kuda H4 dulu ya udah pasti kenal lah nah kira-kira apa jawaban dari putih ya karena merespon kuda F4 ya apakah gajah F3 kalau gajah F3 hitam bisa gajah B6 kayak tadi yang paling bagus sih gajah C1 nih mulai oh udah mulai ngantuk ya dari mana aja yang masih gabung teman-teman dari Indonesia Timur sekarang udah jam berapa udah jam 1 ya ada yang masih gabung dari Papua dari mana putih harus eliminasi gajah waduh ya ini Fabiano Caruana ayo udah 575 pemain nih jangan lupa gabung ke RLCS Academy guys Masya Allah lah Cemok tidur dalam di Airpods lu nih yeah uh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat ya teman-teman yang besoknya ngantor rela-relai nonton sampai malam ya ya inilah kita jadi saksi sejarah ya walaupun paginya pasti ngantuk banget sama kayak saya juga tapi saya pasti ngantor juga sih link RLnya CES bang linknya RL CES bang ya linknya disini di instagram aku atau nomor whatsapp ini ini aku share ya tuh guys 0882 aku share di kolom komentar ya whatsappnya ya oke silahkan gabung guys karena itu murah banget sih emang sengaja biar banyak teman-teman bisa belajar catur dengan murah nah ini whatsappnya guys mantap tinggal DM aja nonton sekalian belajar analisa bang ya cara analisa yang baik kayak gimana bisa dipelajarin juga nah kuda kepetak B3 kemudian dibalas dengan kuda G6 tujuannya sangat jelas antara kuda F4 atau kuda F4 tapi yang paling bahaya kuda F4 nih mungkin gajah C1 ya pastinya keliatan oleh Madina dan Medina ini lebih lambat sih bagus lah ya kuda F4 kalau misalkan dia jalan kuda F4 ya bisa gajah F3 nah kalau tadi kuda F4nya gak ditopang dengan gajah C1 bahaya banget bakal kuat banget gitu cuman ini tetap unggul putih ya kenapa? karena secara struktur pion mungkin ini lemah putih ya coba kita lihat lagi dan kita back lagi sorry ke langkah ya nah ini posisi langkah terakhirnya baru 17 langkah masih banyak banget masih ibunya Ana masih masih kuat juga ini kemarinnya masih remis ini 2 babak ya ada kalanya sih 2 kali Masya Allah aku nonton sampe bikin dokumen bang dokumen apa tuh dokumen apa guys kalau pion G3 bang kalau pion G3 ya melemahkan posisinya ya jadi nanti bisa dieksplorain gajah A3 gimana kalau benteng ke petaknya 1 maka hitam bisa ku def 4 ngancam kalau gajah mundur dia bisa jalan gajah B6 dulu kali ya supaya gajahnya gak dimakan sih ini guys kalau gajah C1 mundur aja ya masuk langkah 17 kuda ke petak G6 wih dokumen dokumen ada kita sih anjay dokumen putusan MK anjir saya tegak ngeri bercandanya kalau D1 pion G3 H5 nya jatuh dari Tegal hadir bang ya selamat bergabung belum jalan juga Medina agak lambat gak ada di Playstore ada lah si Asrul ini di luar prediksi banget jawabannya nganya rusuk nganya nganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bule CJN Dari mana? Ya belum jalan juga Kita lihat partai lain dulu ya Biar gak ngantuk kita lihat partai dari Hikaru Nakamura Karena Hikaru mainkan langkah Setelah kuda H4 Gajep 1 G5 G5 gokil Ketika belum nermati Tapi lu baru sadar Amin Nah ini kira-kira jalan apa nih Putih jalan Ketika belum nermati Ketika belum nermati Ketika belum nermati Bang cerita pengalaman pertama kali main di turnamen internasional dong Iya tahun 2004 Saya juara 2 kejurna Selama umur 10 tahun di Kerawang Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk tampil di Kejuaran Asia Junior di Singapura Waktu itu Paspornya bermasalah Karena saya paspornya bareng sama ibu saya Tapi ibu saya gak berangkat ke Singapura Jadi saya ketinggalan 2 babak Dan yaudah lah Itu pengalaman yang sangat Wak-wak banget Tapi ya Jadi menarik karena Umur saya masih 8 tahun Terus saya berani ya Sendirian naik pesawat Dititipin sama petugas Waktu itu naik Ini pesawat Naik pesawat Dan ya 8 tahun cuy Cingak-cinguk Di Changiai Port Gak bisa bahasa Inggris Terus bilang kan Saya suruh ngubungin ini Eh ketemu untungnya Semangat bang siarannya buat kaum Medina Yoi Pokoknya 8 tahun tuh gila banget emang Tapi lah tahun anak dulu sama sekarang beda Kayaknya 8 tahun saya udah berani sih Karena udah biasa hidup gitu ya Mandiri kali Kalau kuda makan G5 gimana bang? Kuda makan G5 Oh iya kita bahas ya Ya jadi Hikaru mainin langkah G5 Yang kalau dimakan Sepertinya ada tujuan E5 nih Jadi E5 Ada ancaman menteri Mengacam kuda Dan juga ada ancaman ini Jadi let's say dia mundur Petak F3 Atau let's say dia makan Kemudian menteri kuda F3 dulu ya Maka E4 Kuda ke petak H2 Dan hitam bisa memainkan langkah Kuda E6 Mengancam pion D4 ini Oh ini bakal jadi kemenangan Hikaru nih Kalau kayak gini Nah sementara kalau makan G5 kemudian E5 Makan F4 apa jawabannya? Makan pake benteng Dan menteri ke petak H5 Dan H6 doang Nah ini lebih gak enak lagi buat putih Yang biaya ini tuh siapa bang? Percasi Ingat banget di Singapur Terus kalah ya kan? Terus dibilangin Kamu harus punya janji pada dirimu sendiri Kalau nanti balik lagi ke Singapur Jadi juara Gitu Jadi juara dari Singapur Tahun 2022 Saya juara internasional ini Catur 960 Caturnya Bobby Fischer Di Singapur Chess Festival Sama di kategori bergu Tim saya jadi juara 1 Kategori perorangan Catur standar Jadi runner A Gitu deh 8 tahun sekarang udah HP Google Map dan lain Tapi bang Ya tapi kalau Itu beda sih Saya aja gak nyangka sih Tapi nangis dulu Aduh Capek guys Aduh Kaki pegel Aduh Masya Allah Bang lu kemarin Liat stream Ding vs Nepo Match terakhir gak kemarin Kan gue nyari Ya belum jalan juga putih Ya diwolak balik betul Kembali ke partai Medina dong Oke kita kembali ke partai Medina ya Nah ini partai dari Medina Belum jalan juga Kuda Genem Nah ini Medina Agak lambat nih Tumben Selisih waktunya hampir sama Lawannya mantan pencatur nomor 1 Dunia Pia Kramling Yang meraih gelar Glamas Terputra Di tahun 90an Bersama dengan Juri Polgar juga Ayo support guys Medina kemarin kalah Ya dan Medina Menukar Gajah dengan Kuda di petak genang Apa tujuannya Mari kita bahas Ya kalau misalkan dimakan Pakai menteri ya Maka tujuan dari Medina Adalah sepertinya Melakukan pertukaran pada gajah Dan mungkin akan Ada orang sempat Atau menteri masuk Ya ada ancaman ini ya Jadi kalau menteri ke petak genang Hitam makan gajah genang Bercuma juga Makan PNC 5 Maka akan dijawab dengan Gajah 3 Yap kita akan lihat Medina gajah genang Bagaimana kalau dimakan Dengan pion Apakah ada untungnya Bisa menteri D5 2GC 1 Nah ini bisa enak juga nih Kalau dia makan pakai pion Tapi harusnya Saya pakai menteri Ya pihak kamling Belum jalan Biar gak silau Matiin kali ya Ini Silau Mas kau bisa sih Habis ngomong langsung tidur Nantuk Capek guys Itu ibu anak ramling Yang suaranya halus banget Ayo like Dulu guys 312 nih nge-like nya Sambil kita pantau Ya kan Ya sambil kita lihat langkah lain kali ya Perwira lain Ketiduran 42K ini Enggak Saya coba Saya coba naikin dulu ya Partai Abdul Satorov Bank Oke Nah Jadi itu yang akan terjadi Paling bagus sih makan pakai menteri Makan pakai menteri Dan kemudian Medina akan jalan Makan sini Makan terjadi perbedaan warna gajah Ya mungkin harusnya menteri D2 dulu ya Jaga Kalau dia lihat C gajah ke petak A3 Maka putih akan mainin langkah F3 Gajah mundur ke petak A6 Dan putih Akan lanjutkan dengan kuda C7 Kayak gini Melakukan pertukaran Nah Kalau Sekarang Kita akan lihat ya 18 langkah Tapi masih lama nih Jadi kita balik lagi Ke partai lain mungkin Yaitu ke partai Nodirbek Abdul Satorov Melawan Vincent Kemar Sama-sama pecatur muda Ini posisinya Wah dikatakan Lebih sedikit Ungkul tipis Ya benteng Ke petak A1 Kalian juga bisa support Lewat Sosia Boost Atau Super Sticker ya Caranya tinggal klik link Yang klik logo dollar Yang ada di bawah guys Hikaru masih main ya Tuh Hikaru Masih main Salimu Fanurgil Gak main cuy Ya ini apa tujuan dari putih ya Menumpuk kekuatan dari Ini kayak Permukaan Apakah ini Ini Queen Indian Defense nih Tadi bermain dengan langkah D4 Kemudian dijawab dengan langkah Kuda F6 Dua-duanya sama-sama Pecatur top dunia ya Vincent Kemer nomor 1 Nomor 1 Jerman Lawannya Kazakhstan Eh lawannya Nodbekistan Eh ini bukan Nodirbeg Abdul Satorov ya Nodirbeg Yakub Buev Yang juara Qatar guys Kok Abdul Satorov Ini Nodirbeg Yakub Buev Yang kemarin memenangkan Video ini ya Kok kemarin memenangkan Qatar Master guys Nah ini Menjaga pion yang 4 Coba kita lihat Nodirbeg dimana Yak Nodirbeg Abdul Satorov melawan Arafin Citambaram Ini dia Nah kalau ini Nodirbeg yang ada Aslinya ya Yang ada cap badaknya Sama juga sih Kuat-kuat juga Sudur lagi Badi itu Vincent Kemer Vincent Kemer Pernah diahin lo Sama Rurope 26 Di bulat Iya pernah Saya kalahin Vincent Kemer Di bulat ya Satu menitan Di Lichess Saya pernah menang Lawan dia Iya Kemer yang di World Cup kemarin Sambil final WNFC ya bang Vincent Kemer Nodirbeg yang ada badaknya Fabiano Caruana lawannya siapa bang Fabiano Caruana lawannya Lawannya Evgeny Najar ya Jadi kalau lihat dari Klasemen sekarang Yang mimpin Ada tiga pemain Dengan empat poin Dari lima babak Ada Isipenko Ada Arjun Ada Hikaru Nakamura Nah yang tiga setengah poin Juga banyak ya Contohnya Hans Niemann Juga tiga setengah poin Ya ini posisi dari Nodirbeg ya Dan posisi dari Medina Sudah terjadi perubahan Pihak Ramling Mainkan Menteri Makan G6 Super prediksi Pihak Ramling Pihak Ramling Ya dan sudah terjadi Pertukaran pada petak C5 Dan Medina masuk Dengan kuda C7 Nah ini menguasai petak D5 Waduh bisa memat Juga di hitamnya Pertukaran pada petak C5 Pertukaran pada petak C5 Nah ini udah enak banget Tidur sebentar Duda main gak bang yang main nih hal n prak ikut enggak Bang kalau prak ikut kalau nih hal Hai bentar coba Hai eh kategori cowok ya Hai yang nih hal saling main juga sih tapi di bawah dia ya aku udah setuju kira-kira apa jawaban dari tam misalkan benteng D8 kira-kira apa jawaban putih benteng D8 ya menteri ke peta K2 aja ya jadi dia akan menguasai petak di lima dengan perpindahan itu kelihatan ya nih hal tadi jalannya ngopi dulu Bang Iya nih gajam ujuka tiga berbahaya tuh enggak dijaga guys Aduh Hai Bisa gawat deh Medina ada gajah H3 lanjut Menteri M4 Gajah H3 gapapa masih ada Menteri F3 guys ya kita lihat hitam gajah G4 kalau gajah G4 tutup aja kalau digajah 3 putih akan jalan apa gajah G3 Menteri F3 aja nih kalau gajah G4 gimana kalau gajah G4 Menteri 3 eh kok gitu ya kalau gajah G4 Menteri H3 aja ya takutnya ketiduran gue nih ya kode C7 udah dimainkan 20 langkah wah lama nih terpindah dulu kali ya kalau benteng D8 ya udah pindah lagi aja menteri di C2 aja gini event dia gajah H3 kan bisa dijaga dengan F3 nih Oke kode C7 belum jalan juga video dan Swiss mendapatkan unggulannya waduh udah mulai nih ada yang masih ngantuk eh ada yang masih ngantuk ada yang masih melek atau udah mulai ketiduran sama nih kayaknya aduh kuat kalau di live-in terus gimana ya guys i y y y ya ya y i i i i ya dan ini rapat banget ya Coba kita lihat partai dari Medina belum jalan juga Nah kalau dari partai Abdus Satorov kayaknya mengarah kepada seimbang ya karena rapet banget sih ini lawannya Arafin Citambaram dari India juga internet di rumah pakai apa kenapa tuh masuk lakmi dulu Bang Aduh udah mulai merem-merem Aduh ya kita balik lagi aja ya ke partai Medina itu masih rapat masih susah udah ke petak C7 jeng-jeng dulu Bang Aduh yo pantau dulu guys kira-kira kemana jangan lupa di-like dulu ya biar semangat nih saya berdiri minum kopi masih tetap aja ngantuk Bang tapi kalau nombor 1k baru nggak ngantuk wih mantap cuci mata dulu Bang lihat Hikaru lagi dong Bang ya ini lama nih Pia ya Coba kita lihat Hikaru lagi karena ini rapat sepertinya Abdus Satorov bakal berakhir remis Hikaru lawan Andrei Sipenko ini jalannya Andrei Sipenko mainkan langkah kuda y5 ya tuh pada jalan-jalan semua dia tahu aja ditunggu hantuk nih langkahnya mata lama iya nih tidurnya Bang selamat menikmati kok bisa ngulitam ya karena hitamnya nyerang lagi nah Arjun sepertinya sudah selesai melawan Yu Yang Yi hasilnya seperti apa coba kita lihat Arjun melawan Yu Yang Yi Arjun Erigesi melawan Yu Yang Yi ya sudah sepakat remis ya emang nggak bisa masuk sih kita balik lagi ke Andrei Sipenko kudenya yang satu santai dong ini kudenya belum keluar tapi dia melakukan E5 lagi ya kuda E5 apa tujuannya kalau dimakan makan kemudian makan lagi apa tujuan yang ini dilakukan oleh putih ya normal kuda C3 ya kalau misalkan D4 gimana nih kalau D4 makan F4nya ya karena ada ancaman sini aja makan F4 maka putih akan kuda E4 ya kuat kudanya kira-kira kayak gitu partainya baru 14 langkah gokil jauh banget beda waktunya ya dan pria kramling mainkan langkah benteng B8 waduh makin gak urat dengan tujuan B5 Medina bisa mainkan langkah menteri E2 mau makan dulu Bang ya buset jangan dong ini saya mati kamera enggak apa-apa teman-teman teman-teman bisa ngawal terus sambil saya hidupin ini ya sambil saya hidupin gamenya ya ya jangan lupa di like share dan subscribe guys jangan lupa di follow Instagram aku dan tag aku di Instagram guys sekarang juga supaya nggak ngantuk aku kasih link satu lagi ya itu link baru untuk eh game catur ya maksudnya game lainnya gitu jadi aku tambahin added i that there you you ad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jangan lupa di like dulu yang belum like jangan lupa di share dan jangan lupa di sawer dong teman-teman yuk di sawer yuk bisa lewat super sticker bisa lewat link yang di call komentar guys selamat menikmati 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 selamat menikmati